Main game sering banget mengalami lemot, lag, patah-patah, bahkan premdrop. Pastinya bikin kesel banget, bukan? Halo soal, berjumpa lagi bersama saya Gundermon. Pada kesempatan video kali ini, aku bakal berbagi game booster terbaru lagi, yang bernama Game Assist, yang mudah-mudahan dapat menghilangkan lag saat kalian sedang bermain game. Jadi buat kalian yang masih sering tuh mengalami yang namanya itu lag, patah-patah, atau bahkan premdrop saat main game, masalah tersebut biasanya terjadi karena kurangnya maksimal kinerja pada handphone kalian. Nah makanya kalian bisa coba ini, game booster ini, untuk mempercepat kinerja pada handphone kalian saat sedang bermain game. Tapi ini bukan sepenuhnya untuk menyelangkan lag ya, ini cuma membantu memaksimalkan kinerja pada HP kita. Kalau masih lag ya, itu balik lagi ke handphone kalian masing-masing. Nah penasaran kan game booster apakah itu? Oke daripada pada saran, mending kita langsung saja melihat game boosternya. Nah oke jadi beginilah ya kurang lebih untuk tampilan awal game boosternya ini. Oh iya, untuk downloadnya nanti bakalan aku jelaskan di akhir video nanti. Di tampilan awalnya ini kalian bisa tambahkan dulu ya, game-game mana saja yang mau kalian tambahkan disini. Kalian pilih saja gamenya. Jika udah tipe oke. Nah nanti muncul disini ya untuk daftar game-game yang telah kalian tambahkan tadi. Oh iya, ini juga bisa kalian atur menjadi vertikal seperti ini. Dan ubah lagi jadi horizontal seperti ini. Atau mungkin mau versi yang seperti ini. Bebasnya mau kalian atur seperti apa. Oke kemudian kalian pindah lagi, ke bagian pengaturan atas ini. Untuk yang pertama ini general setting. Kalian aktifkan dulu ya game modenya. Fungsinya agar pengalaman terbaik gamingnya aktif. Dan untuk kontrol panelnya ini juga bisa kalian aktifkan. Lanjut kita pindah ke bagian optimizian ini. Oke untuk game boosternya ini kalian aktifkan. Fungsinya untuk membersihkan proses latar belakang. Secara otomatis. Untuk membatasi aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang. Dan juga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan CPU. Lalu untuk network optimizer ini, kalian aktifkan juga. Kalau ini fungsinya itu jika kalian sedang mengunduh di latar belakang. Kecepatan unduhnya itu bakalan dikurangi. Untuk optimasi game. Untuk head chargement ini. Kita skip saja. Kita ke bagian game D&D ini. Kalau ini itu disini kalian bisa nonaktifkan. Seperti notifikasi saat kalian sedang bermain game. Lalu reject telpon otomatis. Dan lainnya. Kalian bisa aktifkan saja sesuai selera kalian masing-masing. Oke jika udah kita kembali saja. Lalu kalian pilih saja. Mau login ke game yang mana. Misal aku coba login ke game Mobile Legends. Nah dia langsung otomatisnya login. Jadi setiap kalian login. Kalian harus login lewat game booster ini terlebih dahulu. Nah nanti saat kalian sedang bermain game. Kalian bakal merasakan tuh. Berbandingan yang berbeda. Sebelumnya sudah kalian menggunakan game asis ini. Oh iya untuk downloadnya itu linknya sudah aku sertakan di deskripsi. Setelah kalian download. Kalian ekstrak dulu ya. Untuk passwordnya itu. Selalu. Gunakan saja huruf kecil semua. So, buru anda kalian download sekarang. Dan kalian cobain sekarang juga.